Walas Asih tak terkalahkan jilid satu. Perdesaan Tunsan, yang termasuk wilayah Provinsi Suwan, adalah salah sebuah desa yang terbilang sangat subur. Dengan sawah-sawah ladangnya yang menghijau pepohonan serta tanam-tanaman lainnya tumbuh dengan suburnya. Tetapi siapa menduga, bahwa di daerah yang subur ini, mestinya penghidupan kaum taninya pun akan mengalami juga keadaan yang aman, tenteram dan makmur. Namun tidak demikianlah keadaannya, karena temiata di daerah yang sangat subur itu, keadaan penduduknya malah menderita kemeratan dan kemiskinan. Lantaran apa, an sebab di situ masih bercokol tuon-tuon tanah yang sangat kejam dan bengis yang hidup dengan mewahnya, atas hasil dari pemerasannya terhadap si tani miskin yang hidupnya sudah nyenen kemis itu. Sehingga di desa ini terjadilah suatu pepatah, penghisapan manusia atas manusia. Di suatu jalan yang berbelok-belok di pedusunan tersebut, terlihatlah dari kejauhan orang pemuda yang berpakaian perlente dan sangat mewahnya berjalan di jalanan itu. Kedua orang ini masing-masing menyangkelit senjata tajam berupa pedang yang berkilat-kilat terkena sinarnya seng matahari, yang pada saat itu sedang terik-teriknya. Salah seorang di antaranya nampaknya sangat bengis dan kejam, yang berjalan dengan megal-megol berlagak seperti jagoan silat yang tak ada tandingannya. Namanya, iyalah, Tio Kinglah terkenal di daerah itu karena tabiatnya yang jahat, yaitu suka bikin heboh dengan perkelahian-perkelahian, mencari seru dan perselisihan-perselisihan di antara penduduk sedesanya. Belum lagi terhitung mengenai kejahatannya sebagai daniwan atau si hidung belang yang suka mengganggu gadis-gadis yang masih suci murni, untuk dijadikan permainan kotornya. Dan entah sudah berapa banyaklah gadis-gadis dilusunnya yang telah dijadikan korban kebiadabannya. Di mana saja ia berada, senantiasa didampingi oleh gojonya yang tidak kalah pula kejam serta bengisnya daripada majikannya, yakni Kuan Ling namanya. Sial Gojo ini berperawakan besar bagaikan sapi saja layaknya. Oleh karena ia memiliki pula kepandayan beberapa ilmu silat yang terdelang lumajan juga, maka sudah barang tentu ia semakin ditakuti oleh sementara penduduk. Ia memelihara juga jenggot yang sangat lebat, sehingga tampangnya semakin garang. Ketika itu, ia memegangi kipas tangan sembelari beitsiul-siul tak keruan juntrungnya mengikuti tuannya. Di dusun yang penduduknya kebanyakan terdiri dari petani-tani miskin ini, yang lantaran sawah ladang mereka dikuasai oleh tuan-tuan tanah yang mengangkangi hasil-hasil pertaniannya, terlihatlah sebuah rumah gubuk kecil berdinding bambu yang sudah riut dan bobro keadaannya. Setibanya di depan gubuk ini, pemuda perlente itu segera menyuruh Al Gojonya mengetuk pintu. Kuan Ling segera melakukannya dan dengan galaknya ia mengetuk pintu keras-keras sambil mengomel kalang kabut, lantaran saat itu pintunya belum juga dibuka. Saking marahnya, pintunya lantas ditendang sekuat tenaga hingga roboh berantakan. Cepat-cepat ia masuk ke dalam seraya memaki-maki, heee, mana nih orang igenya? Apakah sudah mampus semitnya? Ayo, lekas keluar! Tiba-tiba muncullah dari belakang, seorang gadis remadia puteri yang dengan muka penuh kecemasan lantaran kaget melihat. Pintu rumahnya hancur berantakan. Dan dengan suara yang bergemetaran, anak gadis ini lalu bertanya gagap-gagap. Ah, ada ap, apa, tuan? Heee, ada apa? Barangkali anak perempuan ini sudah sekongkol dengan bapaknya, masakan tidak tahu. Ayo lekas bilang terus terang, mana si tua bangka bapakmu itu, dengus si algojo dengan marah. Ayah B, belum lagi pu, pulang, tuan, jawab gadis ini dengan suara tersekat dan terputus-putus, yang nampak sekali kegugupannya. Sambil tangannya yang jari-jarinya tentik-tentik itu diusap-usapkan ke bajunya yang sudah koyak-koyak, yang agaknya ketika itu baru mencuci pakaian di belakang rumahnya, maka sambungnya lagi. Sejak pa, pagi-pagi buta, heee, ia sudah pergi, tu, cuan kurang ajar. Ayo, kita pergi cari dia, cepat, hardikwan. Ling sembelari tolak pinggang dan matanya melotot. Gadis ini semakin panik dan takut dibuatnya, sehingga tak tahu apa yang harus dilakukan. Mukanya tampak pucat pasi, bibirnya bergemetaran, sedang keringat dinginnya meleleh membasai bajunya yang robek-robek itu. Pada saat-saat yang kritis ini, mendadak saja dari kejauhan nampaklah seorang laki-laki tua yang berjalan menuju ke gubuk kriot tersebut, yang seolah-olah kelihatan letih sekali di pundaknya memikul sebuah pacul kotor penuh dengan lumpur, sedang sebelah tansiannya menjinjing keranjang rotan tua yang keabu-abuan warnanya. Orang tua yang berpakaian kumal dan lusuh ini, seakan-akan sudah tahu tentang segala apa yang terjadi di dalam gubuk itu. Sehingga jalannya dipercepat dan mulutnya komat-kamit seperti akan berbicara tetapi tak keluar suaranya. Setibanya di depan pintu, orang tua ini lantas memberi hormat serta menyilahkan duduk kepada kedua orang muda itu. Dengan membungkuk-bungkuk tanda hormat dan takutnya, orang tua ini lalu menaruh pacul dan keranjangnya di sebelah gentong tua yang berisi air sumur. Sebenarnya orang tua itu bernama O. N. Kok Chiang, yang hidup sebagai petani miskin di desanya bernama anak perempuan satu-satunya yang kini telah menginjak usia dewasa, O. N. Hang Kyao namanya. Ibu si gadis telah lama meninggal dunia, yaitu sewaktu O. N. Hang Kyao W. M., asih kecil, lantaran tidak tahan menderita kesengsaraan hidup yang senantiasa menimpa keluar gaca, yakni kemelaratan dan kemiskinan. Kini, gadis itu telah remaja putri, bak bunga mawar yang sedang mekar menyebarkan bau harun semerbak kesegenap penjuru dusunnya. Maka tak ayah lagi, bahwa banyaklah kumbang jauh, berkeliaran ingin menghisap madunya. Sehingga di depan gubuk itu, setiap sorenya berhilir mudik perjaka-perjaka yang kesemuanya jual agak pasang aksi untuk menarik perhatian serta akan mempersunting si bunga mawar yang sedang mekar-mekarnya itu. Dan entah sudah berapa kali ia dipinang oleh pemuda-pemuda sedesanya, termasuk si hidung belang Tio King itu, namun hingga sekarang belum satu pun yang diterimanya. Lantaran, selain, memang belum ada seorang pemuda yang menjadi tambatan hatinya, pun juga dengan pertimbangan, bahwalah merasa kasihan kepada orang tuanya yang tentunya akan hidup sendirian tanpa ada yang mengurusinya, apabila ia kawin dan kemudian dibawa suaminya. Pada tiap-tiap harinya, gadis ini selain tempo-tempo membantu pula pekerjaan ayahnya di ladang, pun juga yang pokok bekerja di dapur. Dan temiata anak perawan ini bukan saja hanya memiliki paras yang elok rupawan, namun pandai juga memasak yang lezat-lezat rasanya. Perangga dan kelakuannya pun sangat terpuji, karena pandai ia membawakan diri, hormat dan sopan santun terhadap siapapun juga serta tidak sombong membanggakan kecantikannya. Ia sangat patuh dan sayang kepada orang tuanya. Dengan demikian, meski ia terbilang anak gadis yang sangat melarat, namun ia disukai dan disegani oleh tetangganya tua maupun muda. O. N. Cox yang di desanya hidup bekerja di sawah sebagai buruh tani miskin yang diperalat dan ditindas oleh seorang tuan tanat yang kejam dan tak mengenal ampun. Ia menyewa beberapa petak sawah untuk dikerjakannya. Tetapi oleh karena sewa tanahnya sangat berat, ditambah dengan masih adanya sistem ijon yang kala itu di desanya, maka begitu ia memetik hasilnya, begitu pula hasilnya ini habis untuk membayar hutang. Malahan seringkali ia menunggak hutangnya, lantaran uangnya itu dipergunakan untuk makan tiap-tiap harinya, sehingga sepanjang hidupnya senantiasa kejar-kejar hutang yang semakin lama semakir bertambah besar pula jumlahnya. Jangankan untuk membe'i, pakaian, sedang untuk makan setiap harinya saja jauh daripada cukup yang mana sering pula terjadi, pagi makan, sore tidak, dan sore makan, pagi tidak, demikianlah seterusnya. Walaupun demikian, betapapun berat penderitaan janj menimpanya tet, namun orang tua ini masih tetap sabar dar tawakal kepada Tuhan, sehingga tetahulah ia menjauhkan dirt, dari perbuatan-perbuatan yang tidak halal dan dari segala macam kejahatan. Telah dua tahun ini uang sewa tanah belum mampu membayarnya, karena uangnya habis untuk berobat tak kala orang tua ini sakit payah, padahal sakitnya pun belum juga semibuh sama sekali. Kini datanglah Tio King, anak Situon Tanah, beserta Alkojonya. Dan sudah barang tentu, kedatangannya ini akan menagih hutangnya. Hei, es itu ahangka. Apakah engkau pura-pura tidak tahu untuk apa aku datang kemari? Bentak Tio King menegas. Dan sambungnya lagi, mana uang sewanya, apakah mau ngebelang tidak mau bayar? Mendengar bentakan ini, O.N. Cox yang tak berverkutik dan hanya berdiam diri saja, lantaran memang sudah merasa bersalah. Padahal jangankan untuk membayar hutang, sedang untuk makan hari ini saja tidak ada. Tetapi bagi anak gadisnya, bentakan itu bagaikan geledek saja terdengarnya, karena merupakan penghinaan besar terhadap payahnya. Dan tak terasa, melelahlah air matanya membasai pipinya yang merah jambu dan montok itu sehingga semakin cantiklah nampaknya sedangkan bibirnya bergemetaran menahan tangis. Melihat si darah mencucurkan air natanya, yang hingga nampak semakin cantik dan menawan hati itu, nafsu birahi Tio King semakin berkobar-kobar, bagaikan kambing lapar liat daun muda. Tetapi tersebab lamarannya pemah ditampit juga, maka amarahnya lamas ditumpahkan kepada ayah si gadis. Ayo, lekas jawab. Sudah berapa kali aku datang kemari, tapi engkau selalu minta tempo dan menunda-nunda saja. Kalau hari ini belum juga dibersih, engkau tahu rasa, ancam Tio King dengan mata melotot dan menunjuk-nunjuk orang tua yang sudah tak berdaya itu. Saja mohon ampun, cuan muda. Karena saya baru saja semibuh dari sakit, sehingga uangnya telah habis untuk berobat, maka kali ini saja belum bisa membayar. Sedikit hari lagi kalau uangnya telah terkumpul, akan kuantarkan ke rumah tituan muda, rintih orang tua ini seraya membungkuk-bungkuk hormat minta belas kasihan. Mendengar jawaban itu, Tio King bukannya merasa kasihan dan memberi maaf, melainkan sebaiknya malah menguntepat kalang kabut, apa, kau mau menunda-nunda lagi sampai engkau masuk ke liang kubur? Kalau engkau memang sudah bosan hidup dan lekas-lekas mau masuk ke liang kubur, ayolah kuantarkan sekarang juga, makis yanak tuan tanah ini sambil mengacung-acungkan tinjunya. Kemudian sambungnya iagi, sekarang aku sudah tak bisa sabar lagi. Pokoknya engkau mau bayar sekarang juga atau memilihku pukul sampai mampus. Ya atian, ampun tuanku. Sabarlah dulu, tunggulah sampai heberapa hari lagi tentu akanku bayar, sahut orang tua itu seraya menggigil ketakutan. Melihat siorang tua berak metaran ketakutan, Tio King tersenyurn bangga. Tetapi sungguh mengherankan dan tak dapat diduga-duga semula, bahwa dengan mendadak saja ia lantas merubah sikapnya, yakni dari sikap yang bens dan ganas, kini jadi lunak dan halus. Kemudian katanya, Tetapi, jaya beginilah pek, aku sekarang punya usul, sewa tanah itu bisalah kau anggap lunas saja, bahkan sawahnya pun boleh kau miliki. Tetapi, tetapi, bagaimana tuan muda, sahut OEN kok siang tak sabar. Tetapi, asal-asal anak gadismu diserahkan kepadaku. Jawab Tio King sambil matanya yang sipit itu maklirik ke arah OEN. Hang Kiau penuh harap. Ia menduga, bahwa kali ini siasatnya tentu akan berhasil. Tempi, demi si gadis mendengar jawaban ini, hatinya lantas terkesiap dan jadi keder dibuatnya, tak ubah seperti disambar geledek meleset. Lantaran, dirinya merasa dihina dan dibuat permainan dianggap seperti barang saja, yaitu dipakai sebagai penyaur hutang. Maka berkatalah ia kepada ayahnya dengan beriba-iba, Oh ayahku, kasihanilah aku. Aku tak sedih dianggap seperti barang saja untuk membayar hutang. Jangan khawatir nak, aktyowun tak sehina itu akan mengorbankan dirimu untuk membayar hutang. Sebab hutang harus dibayar pula dengan uang, bisik seng ayah kepada anaknya yang disayanginya itu. Kemudian katanja kepada Tio King. Maafkan tuan muda, sebenarnya orang bersuami istri itu harus ada saling mencinta di antara keduanya, jadi perkawinan itu supaya bisa awet hingga kakek-kakek dan nenek-nenek. Padahal terus terang saja, bahwa anakku belum suka bersuami biar kepada siapapun, ia sekarang masih senang sendirian mengurusi ayahnya, katanja berhenti sejenak memikir-mikir sambil batuk-batuk. Kemudian sambur nja lagi, maka, sekali lagi saja minta maaf sebesar-besarnya, bahwasannya saja belum bisa menerima usul tuan muda tersebut. Tentang sewa tanah yang belum kubayar, akan selekasnya kuusahakan, dan setelah dapat akan kuantarkan ke rumah tuan muda dengan segera. Tatkala mendengar jawaban ini, Tio King marahnya bukan main, karena merasa ditampik lagi dan siasat jahat nja gagal. Mukanya lantas berubah menjadi merah pada menampak garang dan buah sekali, sedang matanja merah belingsatan seperti maling kunangan. Kemudian tangan jalan tas memberi isyarat kepada alkojonya. Sernentara itu, Kuan Ling sesudah menerima isyarat dari tuannya, tanpa pikir panjang serentak melesat maju ke muka. Dan dengan cepat bagai kilat ia mengayunkan Tin Junja ke arah kepala si orang tua yang malang ini. Kemudian plok, plok, Tin Junja mengenai sasaran. Aduh, ampun. Mamati aku sekarang pekik Oen Kok Siang sambil memegangi kepalanya terhuyung-huyung lalu jatuh tersungkur dan terpental keluar dari gubuk nja. Demi melihat ayahnya jatuh terpelanting, Oen Hang Kiano tergetar hatinya, lalu menjerit dan menubruk tubuh ayahnya yang disayanginya ini. Seketika itu juga, tubuh siorang tua sudah tak berkutik sedikitpun, hanya napasnya saja yang masih kembang kempis. Maklumlah ia baru saja semibuh dari sakitnya mendadak saja dipukul kali dengan sekuat tenaga yang hingga kepalanya berdarah terkena bogem mentah si alkojo. Menyaksikan keadaan yang mengharukan itu, Kuan Ling malah tertawa terbahak-bahak sampai perutnya terguncang-guncang. Dan agaknya ia belum merasa puas juga menyiksa orang tua yang sudah tak berdaya ini, terbukti malahan mengangkat sebelah kakinya lagi untuk menyepak tubuh yang sudah tidak berdaya itu. Keruan saja tubuh ini lantas terguling-guling dan dibarengi pula dengan diiritan ngeri menyayat hati dan mulut si gadis yang malang itu. Lantaran, selain ia sangat ibah kasihan terhadap nasib payahnya, pun juga ia sendiri terkena tendangan dari si alkojo yang bengis dan tak mengenal ampun ini. Selagi tendangannya akan diulangi lagi, mendadak sontak munculah dari belakang seorang pemuda yang tampan dan gagah. Dengan sebat luar biasa, tahu-tahu tangannya telah menyambar lenoan si alkojo lalu dipuntirnya. Dan dengan gampangnya, badan Kuan Ling diangkat ke atas lantas diputar-putar seperti kitiran yang Kemudian dia dilemparkan sampai sejauh sepuluh langkah. Karuan saja tubuh Kuan Ling melajang layang sejenak di udara terus jatuh terpelanting tak dapat bangun lagi. Setelah mana, pemuda ini lantas menghampiri Tio King dengan kalemnya, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Seraya membeti hormat, pemuda tampan ini bertanya dengan sopannya. Maafkan kan sobat, kenapa kalian memukuli orang tua yang sudah tak berdaya hingga pingsan? Perduli apa, keparat. Engkau tak perlu ikut campur urusan orang lain. Kalau ingin selamat, lebih bawa kau pergi saja dari sini, jawab Tio King dengan kasar dan matanya melotot sambil menuding-nuding. Bukan begitu, kawan. Kalau engkau memang seorang sejati, tentu saja tak sampai hati menyakiti seorang yang sudah tak berani melawan. Lebih-lebih senerti kawanmu itu, masakan orang tua yang sudah pingsan masih ditendangi. Apakah itu perbuatan seorang satya, sahup pemuda ini dan berhenti sejenak mengesankan? Kemudian sambungnya, apalagi kalian berdua adalah pemuda yang gagah-gagah, tetapi mengapa bertegah hati melawan seorang yang sudah lanjut usianya dan tak berdaya untuk melawan? Walaupun, sebetulnya hati kecilnya membenarkan juga omongan si peniuda ini, namun dasar Tio King pemuda licik, maka lantaran merasa diatasi, malahan timbulah amarahnya, dan dengan sangat sombongnya ia mendamprat. Bang Sat, engkau menggurui Aka. Semenjak kapan engkau kuangkat jadi guruku? Kau tahu, siapa aku? Inilah Tio King, putra seorang kaya raya yang berkuasa di dusun ini, katanya sambil menepuk-nepuk dada dengan lagaknya. Baiklah sobat, namun kehormatan seseorang tidak tergantung atas kaya dan miskin. Hanya budi pekerti yang luhaurlah yang patut dihormati. Dan mungkin sobat ingin pula mengeuahaui namaku yang sudi memanggilnya, aku adalah Le Ting Ho. Sekarang kau tak perlu banyak mulut dan menasehati saja yang penting engkau harus segera pergi dari sini, keparat jawab Tio King dengan kasar dan garangnya, sambil bertolak pinggang seperti Tekko saja. Jangan terburu nafsu, sobat. Baiknya kita bermusyawarah dulu, kata Le Ting Ho dengan sabar, meski ia selalu dimaki dengan kasar. Sehabis kata ia lantas membungkuki tubuh si orang tua yang sudah tak bergerak itu dengan maksud akan menolong mengangkatnya. Tetap pitak diduga sebelumnya, karena dengan tiba-tiba saja ia mendenaar kesiuran angin keras menyambar kepalanya. Ternyata datangnya dari kaki Tio King yang dengan liciknya menendam dan menyerang dari belakang. Dan dengan secepat kilat, Le Ting Ho mundur selangkah mengelak, sehingga sepakan itu koson semelompong tak mengenai sasarannya. Hai, kau pengecut. Belajarlah sedikit jantan, jangan membabi buta menyerang dari belakang teriak Le Ting Ho yang sudah habis kesabarannya. Mestinya ia masih akan berlaku sabar, tetapi karena ia diserang secara pengecut, terpaksalah ia akan meladeninya. Dan dengan sebat luar biasa, Le Ting Ho lantas menjejak tanah meloncat tinggi ke udara sambil menggunakan ilmu gochiaxia, kuntulapar mematuk udang, lalu menyambar lawannya. Mendapat serangan balasan yang mendadak ini, Tio King kebuakan juga. Tetapi, secepat kilat ia pun menangkis pula pukulan. Tau itu dengan memakai ilmu hiap Leong Paui, naga hitam mengayunkan ekornya. Sambil menggunakan ilmu unggol chiaxia, Le Ting Ho berganti menyerang Tio King. Setelah beberapa jurus bertarung dan belum ada juga yang kalah atau menang, tiba-tiba Tio King menahan tam lagi dengan pukulan tangannya yang menggunakan ilmu pik uwi fa, kuntul. Putih bentangkan sayapnya, mengarah ke dada Le Ting Ho. Tio King mengira, bahwa dengan pukulan yang menggunakan ilmu yang sangat lihai ini tentu akan dapat memukul rubuh lawannya. Tetapi siapa tahu, bahwa lawannya ini memang lawan yang tangguh dan tak boleh dipandang enteng. Karena temiata, begitu ia mendapat serangan maut dari lawannya, begitu pula ia menangkisnya dengan memakai ilmu gaib yang hebat keliwat-liwat tuk pik cintian, tangan tunggal penangkis bahaya udara. Dengan demikian, gagalah serangan hebat dari Tio King. Pertarungan ini berjalan seimbang, dan telah berlangsung beberapa saat lamanya, namun masing-masing maasih dapat bertahan dan tak matu menyerah kalah pada lawannya. Setelah beberapa gebrakan telah berlangsung dan belum ada juga yang roboh, maka kini mereka masing-masing mempergunakan iwekangnya, sehingga semakin sengitia pertandingan itu. Keempat kaki dan keempat lengannya telah bergumuh dan berbelit-belit menjadi satu, tak ubahnya seperti kipas yang sedang diputar-putar. Sedangkan kedua kepala saling beradu dengan hebatnya, sehingga mendebarkan hati bagi siapa yang menyaksikannya. Sementara itu, pertandingan iwekang masih berlangsung dengan serunya, namun selama ini masih belum juga ada yang kalah atau unggul, masing-masing mempertahankan kelihaiannya. Tetapi dengan mendadak, Tio King lantas membatin, bahwa naga-naganya kalau ditaoskan bertanding dengan mengadu tenaga iwekang, tak urung ia akan kalah juga. Memperoleh pikiran demikian, maka cepat-cepat ia melepaskan cengkeramannya terhadap Lei Ting Hock, lalu mundurlah ia beberapa langkah. Tetapi kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh Lei Ting Hock. Dan begitu ia tahu lawannya mundur, secepat kilat ia melesat dan mengapung ke udara. Kemudian, plok-plok, punggung Tio King. Kena terhajar dua kali oleh tangan besi Lei Ting Hock. Sedangkan pantatnya kena sepakan karat sebagainan palu godam yang tepat mengenai sasarannya, yang mengakibatkan pula Tio King lantas jatuh tersungkur tak bergerak lagi. Menyaksikan majikannya jatuh dan tak berkutik lagi Kuan Ling timbul amarahnya lalu bangun dan berdiri, meskipun sebenarnya badannya masih terasa nyeri luar biasa. Dengan menggunakan ilmu Henjue Yongjian, pukulan palu besi memecah lingkaran, ia menyerang lawannya dengan dasyat. Tetapi kali ini lawannya bukanlah lawan yang empuk, sebab begitu ia diserang, malah berbalik menyerang dengan tidak kalah pula dasyatnya. Yaitu dengan memakai ilmu yang sangat tinggi tingkatannya dan yang terkenal dengan nama Si Che Fen Jue, sepuluh jari memecah pukul besi, ia bisa terhindar dari sambaran Si Al-Kojo yang penuh nafsu itu. Memang ilmu silatnya Si Al-Kojo ini masih cetek dan belum terbilang dari cabang tinggi. Sehingga dalam menghadapi Lei Ting Hock yang sudah berpengalaman ini, jadi kebuakan dan pontang-panting pada saat menangkis setiap serangan yang dilancarkan dengan gencar oleh lawannya. Keruan saja belum sampai beberapa jurus, La sudah dapat direbohkan untuk yang kedua kalinya oleh lawan yang bukan tandingnya ini. Setelah ia bangun dari diatuhnya buru-buru ia berdiri. Tetapi bukannya untuk menyerang lagi, bahkan dengan segera angkat kaki panjang dan lari terbirit-birit meninggalkan arna pertandingan. Dan sebentar kemudian, segera disusul pula oleh majikannya yang merangkak-rangkak seraya memegangi pantatnya yang kena tendangan itu. Samba berdiri perlahan-lahan menahan nyari ia lantas tertatih-tatih meninggalkan gelanggang pertarungan, dengan dibarengi oleh suatu perasaan dendam kesumat yang berkobar-kobar. Tatkala itu, O. N. Hang Kiao masih terus terseduh-seduh sambil merangkul tubuh ayahnya yang malang ini. Air matanya meleleni membasai baju ayahnya yang kumal dan koyak-koyak itu. Sekonyong-konyong pemuda tampan ini mendekati si gadis, lalu mengajak bersama-sama mengangkat tubuh SI orang tua yang masih pingsan itu. Setelah O. N. Cox yang dibaringkan dibalai-balai, kemudian Le Ting Hock berkatalah kepada si gadis Samba menghibur, hendaknya, janganlah menangis saja. Diamlah dik, dan susutlah air matamu. Karena keparat-keparat itu kini telah pergi semua, bujuk si pemuda. Kemudian lalu bertanya, apakah orang tua yang malang ini ayahmu? Oh, terima kasih banyak, kak, engko, atas pertolonganmu yang telah mengusir si keparat-keparat itu. Dan memang betul, bahwa ini adalah ayah kandungku sendiri, jawab si gadis sambil masih terisak-isak. Kemudian sambung nja lagi, pemuda-pemuda bengal itu memang sering datang kemari dan selalu memikin kacau dan heboh saja. Kawannya Tio King itu adalah hal gojonya, namanya, Kuan Ling. Tetapi engko, biarun engko telah dapat mengusir dan menyakiti mereka, justru inilah yang perlu dikhawatirkan. Karena besar kemungkinannya, mereka akan membalas dendam. Ah, aku tak, takut, engko tanda seru keluha oen hang kiau penuh kecemasan. Engkau jangan takut, dik. Aku akan senantiasa menjaga keselamatan keluargamu. Lantaran akulah yang menyakiti keparat-keparat itu, jadi aku pula lah yang harus berani bertanggung jawab atas segala iakibatnya. Kini yang lebih penting, marilah lopet kita rawat dulu, jangan memikirkan yang bukan-bukan. Sementara itu, para tetangganya pun berdatangan untuk menengok dan menanyakan tentang segala apa yang telah terjadi. Di antaranya terdapat pula dua orang pemuda kawan karibnya Le Ting Hock, yang masing-masing bernama Soho Sing dan Lo Chia Sian. Sesampainya di depan pintu, mereka pun segera masuk ke dalam. Tetapi kedua pemuda ini alangkah terkejutnya demi melihat bahwa di dalam gubuk itu terdapat pula teman karibnya, yakni Le Ting Hock. Serentak mereka lalu bertanya, Lo, Engkolei. Ada apa, dan mengapa berada di sini? Oh, kalian datang juga. Aku tidak apa-apa, hanya menolong orang tua ini jawabnya dengan tenang. Lanta es diandarkanlah semua apa yang baru saja terjadi dan yang telah dialaminya. Kedua pemuda ini terlongoh-longoh mendengarkan cerita yang mengharukan itu dengan penuh perhatian, dan akhirnya mereka berdua manggut-manggut tanda solider atas perbuatan jantan kawan karibnya ini, setelah keduanya tahu duduk perkaranya. Untuk selanjutnya, mereka bertiga lalu berunding untuk menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Lantaran mereka berpendapat, bahwa taurung si pemuda pengecut itu tentu akan membalas dendam pula terhadap Le Ting Hock, dan begitu pula terhadap seisi rumah ini, yang sudah barang tentu akan membahayakan pula bagi jiwa ayah dan puterinya itu. Dan akhirnya, mereka bersepakat untuk saling membantu guna menghadapi segala kemungkinan. Sesaat kemudian, OEN Hang Kiao datang sambil membawa tiga cangkir teh panas lalu ditaruh di atas meja, untuk disuguhkan kepada mereka bertiga. Kemudian dengan nada suara, yang masih mengandung kesedihan, gadis ini lantas mempersilahkan minum kepada pemuda-pemuda tersebut. Oh, kini, ketiga pemuda itu telah lama pergi, dan tinggallah OEN Hang Kiao bersama ayahnya yang masih sakit itu. Gadis ini dengan tekun dan sabar merawat ayahnya, sehingga ia tak mengenal waktu dan selalu berada di samping tempat tidur ajayahnya. Meski OEN Hang Kiao memiliki wajah yang cantik jelita, namun ia tak temah membanggakan kecantikannya, sehingga pekerjaan apa saja yang kasar maupun yang berat-berat selalu ia kerjakan sendiri tanpa malu-malu. Memang gadis ini terbilang anak yang radihin sedesanya, karena ia bekerja hampir sepanjang hari penuh mengurusi keperluan-keperluan rumah tangganya, yang boleh dibilang istirahatnya hanya kalau ia sedang tidur. Pagi-pagi buta, ia telah bangun dari tidurnya. Setelah membersihkan badan, lalu menyapu pekarangan rumah, yang seterusnya mengambil air di sumur. Sesudah selesai semuanya, barulah kini memasak air, dan dilanjutkan dengan menanap nasi untuk sarapan pagi. Pekerjaan-pekerjaan itu masih ditambah dengan mencuci pakaian, membantu pekerjaan ayahnya di ladang, dan lain-lainnya lagi. Demikianlah setiap hari Rija gadis ini memeras tenaga M tak mengenal capai dan lelah, dan yang selalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Narnundel ini kian, ia tak pemah mengeluh, karena merasa bahwa ia dilahirkan sebagai anaknya orang miskin, yang mau tidak mau harus selalu prihatin dan tahan uji dari segala penderitaan. Sekarang Oen Hang Kiao sudah dewasa, dan sudah sepatutnya lah apabila ia segera mendapat jodoh. Namun hingga sekarang belum ada satupun laki-laki yang memikat dan maan jadi tambatan hatinya. Tetapi kini, semenjak hadirnya seorang pemuda yang tampan, gagah dan simpatik itu, ditambah pula berbudiluhur dan welas. Asih terhadap sesamanya, yang hingga dapat menyelamatkan jiwa ayahnya, maka diam-diam hati kecilnya mulailah timbul suatu perasaan aneh yang selama ini belum pemah dirasainya. Oleh karenanya kini wajah si pemuda itu selalu terbayang-bayang di pelupuk matanya. Dan masih terngiang-ngianglah di telinganya, suara pemuda itu yang mengatakan diamlah dik, dan susutlah air matamu itu. Hingga sampai di sini lamunannya, Oen Hang Kiao lalu mengeluh dalam hatinya, Oh Tuhan, apakah ini yang dinamakan penyakit cinta itu? Sejak saat itu gadis ini suka termenung-menung dan duduk melamun sendirian. Dan tak terasa bahwa kini hatinya telah tertusuk oleh panah asmara, yang lukanya merasuk dalam-dalam kehatisan ubahrinya. Namun demikian, ia sebagai gadis yang bijaksam dan tahu harga diri, maka tetaplah teguh menyimpan rahasia ini, yang hingga ayahnya sendiri pun tak mengetahuinya bahwa kini anak gadisnya sedang mabok kepayang, merindukan kekasihnya. Oh, kini beralihlah kita ke pemuda ganteng yang suka menolong itu, yakni Lei Ting Ho. Ia sekarang sedang memutar rotak untuk mencari siasat bagaimana caranya melindungi keselamatan keluarga Oen Koks yang supaya terhindar dari pembalasan dendamnya Tio King yang kejam, bengis dan tak mengenal peri kemanusiaan itu. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan jiwa orang tua dan anaknya ini, lantaran ia pula lah yang menyakiti dan mengusir si pengecut itu. Lantas terbayanglah di mukanya, segala peristiwa yang telah terjadi di gubuk orang tua itu. Setelah sampai pada saat, membayangkan wajah aju rupawan yang dimiliki Oen Hang Mats, mendadak saja hatinya jadi keder dan berdebar-debar luar biasa. Segera terbayanglah di mukanya, betana gadis, jelita ini sedang menangis terisak-isak yang menyayat hati bagi siapa saja yang melihatnya. Dan air matanya yang jatuh meleleh di pipinya yang montok dan berwarna merah jambu itu, yang seolah-olah sebagai mutiara yang jatuh dari embanan, membuat orang jadi belas kasihan dan sangat terharu. Begitu pula ketika gadis menghantarkan teh panas kepadanya, di mana pada waktu itu ia ingin mencuri pandang untuk menikmati wajahnya, tiba-tiba tak taunya mati si gadis yang celi itu memandang pula kepadanya. Sehingga pandang pun bertemu pandang, dan gadis itu menunduk tersipu-sipu sarnbil menarik nanas panjang. Pipinya lantas nampak kemerah-merahan, yang semakin menambah cantik luar biasa. Semakin dirasa, semakin jadi kebuakanlah ia dibuatnya. Kini ia bareng tahu, bahwa betapa ampuhnya panah asmara itu, yang hingga mampu menembus dadanya yang, sudah kebal terhadap segala macam senjata tajam ini. Padahal Le Ting Hock adalah seorang pemuda yang teguh imannya, namun setelah menghadapi gadis Sayu Oen Hang Kiao, terpaksalah ia bertekuk lutut dan menyerah kalah. Kalau tadinya ia terbilang anak muda yang giat dan tak pemah diam, tetapi setelah hatinya terkena panah amor, kini ia suka bermenung-menung sendirian dan melamun, bagaikan orang sinting saja layaknya. Sebetulnya yang membuat ia selalu gelisah dan pikirannya jadi kalut itu, ialah yang mengenai soal, apakah kiranya gadis itu mencintai juga kepadanya. Inilah suatu pertanyaan yang meliputi hati sanuberinya yang senantiasa menggodanya dan yang belum pemah terjawab, yang mana hatinya lantas tidak tenteram dan bimbang selalu. Sehingga tidur tak lelap, makampun, tak enak dirasanya. Oh, sementara itu, marilah kita beralih lagi ke nemuda bengal yang sudah bangkrut dan gulung tikar itu. Setelah ia menderita kekalahan besar dan memalukan itu, segera pulanglah ia ke rumahnya. Betapa terkejut Seng Ayah, demi melihat anaknya pulang dengan berhunuran darah, mukanya pucat pasi, sedangkan pakaiannya rontang ranting tak keruan dan kotor sekali. Begitu pula setelah melihat si Alko Jokuan Ling yang orangnya besar dan mengaku sebagai pendekar silat yang tinggi ilmunya itu, kini nampak pula datang membuntuti tuannya sembari megal-megol jalannya seperti mentok saja layaknya. Sedang raut mukanya menunjukkan, bahwa ia sedang menahan rasa sakit luar biasa. Kini muka si Alko Jok ini tak keruan bentuknya, dan kepalanya nampak benjol-benjol menggelikan. Setelah berhenti sejenak, Tio King lantas mengisahkan segala apa yang telah terjadi dan yang baru saja ia alami. Mendengar andaran anaknya ini, Seng Ayah marahnya bukan kepalang, karena baru kali inilah ia merasa dihina. Dan dengan muka merah padam, lalantas mengebrak meja kuat-kuat yang kebetulan berada di depannya. Suciaha barang tentu semua barang-barang yang ada di atas mak oja ini, lantas jatuh berantakan ke lantai. Kemudian dengan metunaan lotot, ia berteriak-teriak tak keruan junturungnya, memanggil pengawal pribadinya. Dengan tergopoh-gopoh, datanglah menghadap seseorang yang berkumis lengcir melengkung serta berbadan kurus jangkung tingli yang namanya lah adalah seorang yang banyak akal jahatnya serta licin bagaikan belut. Semibari membungkut-bungkuk hormat, ia lalu bertanya, ada apa tuanku? Ih, mestinya kau tak usah tanya lagi. Tentunya ku Ping Niu telah mendengar sendiri tentang segala apa yang telah ditutur kak putraku ini, dengusi Raja Tuan Tanah Tio dingin. Oh, tentang itu. Gampang saja, Tuan tak perlu khawatir, serahkan saja seluruh persoalannya kepada saya, tentu beres. Masakan membunuh orang semacam cecurut itu sampai gagal jawab tingli yang dengan sombongnya. Mendengar jawaban yang belakangan ini, ayah Tio King jadi gembira dan lega hatinya. Sambil menepuk-nepuk punggung pengawal pribadinya ini, ia tertawa rius sampai perutnya yang gendut dan guncit itu terguncang-guncang. Kemudian katanya, Bagus, Bagus. Jadi tak percuma aku piara kau. Dan kalau segala persoalannya telah ben semua, jangan khawatir engkau akan ku beri hadiah yang besar. Buat sementara, ini uang untukmu sebagai bekal menjalankan tugas, kata si Raja Tuan Tanah Tio dan berhenti sejenak mengesankan. Kemudian sambungnya lagi, tetapi sekali lagi jangan lu oa, sesudah semuanya itu bisa berjalan dengan sukses, hadiah besarlah yang menantimu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi buta Ting Liang telah bangun dari tidurnya. Setelah mengenakan pakaian, bergegaslah ia menuju ke arah jalan besar. Maksud kepergiannya ialah akan menghadap suhunya, yakni seorang ahli silat yang kenamaan, Liang Hang namanya. Sedangkan Ting Liang adalah salah seorang muridnya, yang berguru kepadanya dalam soal care-care menggunakan bermacam-macam senjata tajam serta beberapa jumlah ilmu-ilmu silat lainnya. Setibanya di rumah suhunya, setelah memberi hormat lain langsunglah ia menuju ke serambi tengah untuk memulai berlatih. Sedangkan di ruangan tengah ini telah nampak olehnya orang muda, yaitu masing-masing Soh Lo Sing dan Lo Chie Sian, yang pada saat itu Lo Chie Sian sedang berlatih dalam suatu cabang ilmu silat yang dinamakan serangan tinju di dalam gumpalan debu. Ilmu ini adalah merupakan suatu cabang ilmu silat yang paling sukar dipelajarinya. Tetapi Lo Chie Sian telah dapat melakukannya dengan baik dan sempurna mengenai segala gerak maupun langkahnya. Demi melihat atas hasil kemajuan resat yang diperoleh Lo Chie Sian, muridnya yang paling rajin ini, tersenyumlah bangga suhunya itu, seraya katanya, bagus-bagus, aku merasa bangga dan memuji atas kemajuan yang kau neroleh selama ini. Hendaknya teruslah rajin berlatih hingga mencapai kesempurnaan seperti apa yang kau cita-citakan. Terima kasih suhu, kami senantiasa akan mematuhi segala petua guru. Memang selainnya di sini, di rumah pun kami selalu berlatih dengan giat, misalnya mengangkat batu-batu besar yang supaya tubuhku bertambah kuat, sahut Lo Chie Sian. Memang demikianlah hendaknya. Nah, sekarang kalian berdua boleh mengasuh sebentar, nanti latihannya boleh dilanjutkan lagi, kata suhu Liang Hang lebih lanjut. Setelah kedua orang muda ini diperkenankan beristirahat, keduanya lalu duduk-duduk di seram di belakang sambil beromong-omong. Eng Koso, sebenarnya hingga sekarang ini saya selalu memikirkan tentang keadaan keluarga Oen Kok Siang. Karena, saya sangat khawatir, jangan-jangan lantas dianiaya lagi oleh si pengecut Tio King yang rupa-rupanya sangat cinta kepada Oen Hang Kiao tapi tak terbalas, serta sebagai pembalasan dendam atas kekalahannya itu, kata Lo Tile Sian memulai bicara. Aku pun punya pikiran demikian, dan jangan lupa, tentunya kawan kita Le Ting Hock tidak luput pula akan menghadapi mara bahaya, sahut Soho Siang dan berhenti sejenak memikir-mikir. Kemudian lanjutnya, kalaupun hanya kedua iblis si Tio King dan Kuan Ling itu saja, saja kira tidak begitu membahayakan bagi jiwa Le Ting Hock. Lantaran, keduanya telah pemah dihajar habis-habisan dan nyatanya kalah. Yang saya khawatirkan, ialah apabila Tio King lantas meminjam tangan orang lain untuk membalaskan dendam kesumatnya. Itu memang betul, Engko Soho. Tetapi kalau saja, Engko dan Le Ting Hock bersatu, kita bertiga secara bersama-sama tentulah dapat melawan dan menandinginya si pengkhianat-pengkhianat itu. Walaupun andai kata mereka dibantu oleh malaikat dari kajangan, kita tak akan mundur setapak pun menghadapinya. Percayalah, bahwa, bersatu kita teguh, hercerai kita runtuh. Kita berani karena benar, dan pasti menang, kata Lo Ciesian dengan penuh semangat. Memang benarlah semua tutur katamu. Aku pun berjanji kepada diriku sendiri, bahwa aku akan membantu 100% untuk turut serta memberantasi angkara. Dan aku pun merasa amat kasihan atas nasib yang diderita oleh orang tua dan anak gadisnya itu. Apalagi kalau sampai kejadian orang tua ini tewas terani aja, lain bagaimanakah nasib anak gadisnya yang sudah tak beribu lagi itu? Dan tentunya lantas hidup sebatang kera. Hingga di sini pembicaraan terhenti sebentar, karena nampaklah suhunya berjalan menuju ke biliknya. Setelah gurunya masuk ke kamarnya dan tak terlihat lagi, maka pembicaraan ini pun segera dilanjutkan lagi. Konon kabarnya, ayah Tio King adalah seorang raja tuan tanah kaya yang sangat kejam dan bengis. Ia memperlakukan. Buruh taninya seperti terhadap sapi saja. Si tani miskin bekerja mati-matian siang malam di sawah sewaannya, tetapi hampir seluruh hasilnya, si tuan tanahlah yang mengangkanginya. Lantaran apa? Karena sebelumnya si tuan tanah ini telah memberi hutang lebih dulu yang bunganya sangat berat kenada si petani tersebut, sehingga begitu si petani memetik hasilnya, maka begitu pula lah hasilnya ini dirampas oleh si tuan tanah. Belum lagi terhitung, betapa besarnya tarif sewa tanah yang dikenakan kepada penggarapnya, sehingga hal ini semakin mencekik kaum tani yang sudah payah hidupnya itu, kata Loh Taisian lebih lanjut. Kalau demikian, itulah yang sekarang dinamakan penindasan manusia atas manusia, teriak Soh Loh Sing dengan berangnya. Dan kata selanjutnya, oleh karena itu, marilah kita ganyang habis-habisan setan-setan desa yang kejam dan tak mengenal peri kemanusiaan itu. Begitulah percakapan antara kedua sahabat kental ini telah berlangsung beberapa saat lamanya. Tetapi tidak diduga-duga sebelumnya, bahwa segala percakapannya itu telah didengar semuanya oleh Ting Liang, yang memang dengan sengaja mendengarkannya secara diam-diam. Dan temyata, ketika kedua sahabat tadi memulai pembicaraannya, diam-diam Ting Liang menyelinap di belakang pohon yang liu yang besar, yang letaknya tidak jauh dari tempat yang diduduki oleh kedua orang muda tersebut. Ia mengintip dan titik mendengarkan dengan cermat segala apa yang dibicarakan Bleh Soh Loh Sing dan Loh Tai Sian Si. Setelah selesai pembicaraannya, Ting Liang lantas melesat pergi. Dan dengan sekejap mati saja ia sudah tak tampak batang hidungnya, bagaikan siluman saja layaknya. Lantaran tatkala ia lari itu sambil memenergunakan ilmu kau cedian, sehingga ia dapat mengentengkan badannya untuk lari secepat kilat dan menghilang di antara semak-semak melukar. Sesampainya dirurnah Tio King, ia pun segera menceritakan pengalarnannya serta segala apa yang ia dengar itu. Tio King jadi tahu bahwa musuhnya tambah orang. Kemudian mereka berdua lalu mengadakan perundingan rahasia untuk mengatur siasat maksud-maksud jahatnya. Oh, matahari hampir silam di garis barat, menyelinap di antara bukit-bukit dan gunung-gunung yang menjulang tinggi ke angkasa. Suasana udara jadi lembut dan nyaman, sedangkan burung-burung mulai sibuk mencari penginapan. Di sana sini terdengarlah kicau riangnya, yang seakan-akan mereka mentiritakan pengalamannya masing-masing sehari-harian tadi. Dari kejauhan, nampaklah O. N. Kok Siang yang berjalan lambat-lambat menuju ke rumahnya. Orang tua ini kelibatan lelah sekali, setelah sehari suntuk memeras tenaga bekerja di sawahnya. Sesudah membersihkan badan dan makan sore, orang tua ini lalu berbaring di halaman muka pondoknya, sambil menghisap talo cuk, pipa penghisap rokok yang berbentuk panjang. Ia melepaskan lelahnya setelah sehari-harian menunaikan tugas bekerja di sawah. Tidak jauh dari tempat orang tua ini berbaring, duduklah O. N. Hang Kiao sambil menyulam lukisan bunga mawar berwarna merah di atas kain sutra yang halus. Wajahnya nampak cantik berseri-seri terkena sinarnya sang matahari senja yang merah kekuning-kuningan itu sedangkan jalanan di depan gubuk ini, seperti biasa kalau O. N. Hang Kiao sedang duduk-duduk di depan pondoknya, lalu berhilir mudiklah pemuda-pemuda untuk saling. Bersaing mencari perhatiannya si darah ayu ini. Namun sebegitu jauh, O. N. Hang Kiao tetap menunduk saja menekuni pekerjaannya, dan tidak mau melihat ataupun memperhatikan sikap pemuda-pemuda tersebut. Karena siapa tahu, bahwa hati si darah kini telah ada yang mengisinya. Dengan jari jemarinya teng lemtik-lemtik itu, maka dengan lincahnya dua jari-jari ini menari-nari di atas sulaman bunga mawar yang sudah hampir selesai itu. Dan sebentar kemudian, sulaman itu pun segera selesai dengan bezel yang sangat indahnya, karena sulaman ini dikerjakan dengan penuh haperasaan yang tertanam pada lukisan bunga itu. Memang, bunga mawar yang sedang mekar yang dilukiskan dalam sulaman itu, adalah merupakan cetusan dan pencerminan jiwanya yang bagaikan setangkai bunga mawar yang sedang mekar dan harum baunya, yang menantikan seng kumbang untuk menghisap madunya. Menyaksikan hasil sulamannya yang indah ini, ia merasa bangga, maka berkali-kali lantas diamat amatinya. Semakin lama ia memandang lukisan bunga itu, semakin membumbung tinggilah angan-angannya, yang seolah-olah telah melihat hari depannya yang gilang-gemilang. Lalu pandangnya dialihkan ke arah yang jauh, nun di sana, di atas bukit-bukit yang tinggi yang terbentang di depannya, yang dihiasi pula dengan bintang-bintang yang gemerlapan memenuhi angkasa biru. Oh, betapa indahnya pemandangan senja ini yang seolah-olah menjadi firasat bagi masa depanku yang terang-benerang penuh kebahagiaan bersama si dia, si penolong jiwa ayahku. Oh, Tuhanku, semogalah cita-cita hambamu ini dikabulkanlah hendaknya demikianlah kata hatinya, seraya mulutnya komat kamit tapi tak bersuara. Tak tahunya, air matanya menetes bagaikan. Mutiara terlepas dari embanan. Cepat-cepat air mati ini disusutnya, lantaran khawatir ketahui ayahnya, namun telah terlanjur ketahuinya. Ketika itu, ayahnya tak tahu apa yang terkandung di dalam hati anaknya, hanya tahu anaknya meneteskan air mata. Ia mengira bahwa anaknya mungkin ingat kepada mendiang ibunya sehingga menangis itu. Kemudian hiburnya. Mengapa engkau menangis, nak? Janganlah engkau memikirkan yang bukan-bukan. Serahkanlah segala nasib peruntungan kita di tangan Tuhan, karena Tuhan itu maha pengasih dan penyajang, kata ayahnya dan berhenti sejenak untuk menyedot rokoknya yang apinya hampir padam. Kemudian sambungnya, maka sekarang tidurlah, dan sekali lagi, janganlah engkau memikirkan yang bukan-bukan, karena hal itu akan merusak jiwamu saja. Dengan perasaan yang sedih dan pilu, darah ini lalu menatap wajah ayahnya yang sudah kisut-kisut itu, sedangkan badannya kurus kering sebagai pertanda bahwa hidupnya selalu menanggung kepahitan hidup yang luar biasa sengsaranya. Mengingat akan hal ini, semakin deraslah air matanya mengalir jatuh di pangkuannya. Kemudian gadis ini cepat-cepat bangkit berdiri masuk ke gubuknya, lalu merebahkan diri ke tempat tidurnya. Malam telah larut, namun Oen Hang Kiao belum juga bisa teridur. Kendall matanya dipejam-pejamkannya, tetapi sebegitu jauh hatinya tetap tak mau tidur. Pikirannya terbang melayang-layang ke angkasa ke alam hajal, yang akhirnya sampailah kepada pemuda pujaan hatinya, Leiting Hock. Ketika itu, seolah-olah pemuda ini datang, lalu mengajak duduk di depan pondoknya. Dengan disinari seng bulan purnama yang memancarkan sinarnya yang lembut, kedua muda-mudi ini duduk berdampingan dengan mesanya. Mereka berdendang mih lagukan lagu cinta asmara yang suaranya mengalun tinggi ke cakrawala, menembus gumpalan awan kekajangan para dewa-dewa, yang diterima oleh seng dewa asmara. Kemudian kembalilah suara ini turun ke majapada, lalu diterimalah oleh kedua asjik masjuk ini lagi. Dan tiba-tiba tangan pemuda itu lantas memeluk tubuh seng dan dengan mesanya. Tetapi OEN Hang Kiau lepaskannya, dan, beruk, badan OEN Hang Kiau jatuh dari tempat tidurnya. Mendengar suara barang yang terjatuh ini, ayahnya bangun dari tidurnya dibarangi dengan rasa kaget bukan kepalang. Dan dengan tergopoh-gopoh ia datang ke tempat asalnya suara, sedang saat itu anaknya nampak sudah duduk di tepi ranjangnya. Dengan terengah-engah, ayahnya bertanya, ada apa, nak? Oh, ti, tidak apa-apa, aajah, jawab gadis ini dengan gugup dan tersekat-sekat. Lalu sambungnya lagi, mung, mungkin aku mimpi, lantas jah, jatuh, ayah. Oh, kalau begitu tak apalah sekarang tidur lagi saja, sahut ayahnya dengan perasaan lega subuh mulai mendatang, ajam pun berkokok bersaut sahutan, seakan-akan membangunkan manusia-manusia supaya tidak lupakan tugas kewajibannya. OEN Hang Kiau bangun dari tidurnya merasa kaget, karena memang agak kesiangan ketimibang biasanya, sebab hampir semaam suntuk ia tak bisa tidur lelap. Ia melihat tayahnya telah duduk di kursi dan telah mengenakan pakaian kerjanya yang koyak-koyak itu. Dengan gugupnya, OEN Hang Kiau lantas pergi ke dapur untuk memasak air, tanpa terlebih dulu membersih keabadannya. Tetapi segera dicegah oleh ayahnya, seraya katanya, biarlah nak, tak usah kau repot-repot memasak air, karena ayah telah minum air teh sisa kemarin, kata ayahnya dengan nada suara. Yang ibah kasihan terhadap anaknya. Lantaran ia pun tahu, bahwa semalam anaknya memang kurang tidur. Lalu katanya lagi, sekarang aku akan pergi ke sawah, baik-baiklah menjaga rumah. Dan apabila si anak cuan tanah itu datang lagi, katakanlah bahwa aku pergi untuk mencari pinjaman uang, guna membayar sewa tanahnya itu, pesan ayah gadis ini sambil melangkahkan kaki keluar rumah. Kini tinggallah Oen Hang Kiao di rumahnya seorang diri. Ia merasa kesepian dan sangat khawatir, jangan-jangan anak si cuan tanah itu datang lagi, dan ia tak tahu apa yang akan terjadi. Hatinya menjadi ciut dan takutnya bukan kepalang, karena siapakah yang akan membelahnya ji kalau ia digoda dan dibuat permainan oleh si baju buntung itu? Tetapi, ya apa boleh buat, lantaran kalau ia pergi lantas siapa yang menjaga rumahnya, dan siapa pula yang menanakan nasi untuk ayahnya? Untuk menghilangkan kerisauan hatinya, ia segera mengambil pakaian yang koyak-koyak untuk dijahit, dan ditambalnya duduklah ia di dekat jendela rumahnya. Tiba-tiba, terdengarlah ketukan pintu dari luar. Dengan hati yang berdebar-debar dan gemetaran, lantaran mengira bahwa yang datang ini tentulah si anak tuan tanah itu, maka bangkitlah ia dari duduknya. Dengan harap-harap cemas, ia mendekati pintu lalu membukanya. Dan ia tertegun sebentar tak bergerak, bagaikan patung saja layaknya. Lantas diusap-usapnya matanya, yang seolah-olah tak percaya pada apa yang dilihatnya. Sebabnya, yang berdiri di depan pintu ini, tak lain dan tak bukan, adalah si pemuda Leiting Hock, yang semalam dilamunkannya. Dengan agak heran karena sikap si gadis yang aneh itu, pemuda ini pun segera mengucapkan, Selamat pagi, Nona. Tanda petik. Oh, seselamat, Pak, pagi, Engko, jawab Oen Hang Kiao dengan gagap-gagap. Kemudian marilah, silahkan masuk. Terima kasih, sahut Leiting Hock Seraya melangkah masuk. Sesudahnya si pemuda masuk, sikap serta gerak-gerik sidara nampak berubah jadi canggung dan gugup, saking girang bercampur malu. Makanya lantas kasak kusuk serba salah, pergi ke sana pergi ke sini, tak keruan junturungnya. Ketika mempersilahkan duduk tamunya, yang disodorkan bukannya kursi, tetapi temiata keliru keranjang. Menyaksikan segalanya ini, keruan saja si perjaka jadi sampai-sampai tak bisa menahan tertawanya. Demi merasa ditertawai, maka si gadis semakin malulah ia dibuatnya, sehingga pipinya kemerah-merahan yang semakin menambah cantik, bukan kepalang. Kemudian ia mengambil kembali keranjang itu untuk diganti dengan kursi rotan yang sudah riot karena saking tuanya, sembari mempersilahkan tamunya duduk. Menghadapi tamunya ini, O. N. Hang Kiao membungkam seribu bahasa, pikirannya pepat tak tahu apa yang harus dikatakan, sedangkan kepalanya menunduk tak berani memandang tamunya yang ketika itu selalu memperhatikannya. Mestinya banyaklah hal-hal yang akan dituturkannya, tetapi mulutnya bagaikan tersumbat saja, sehingga bibirnya yang mungil dan merah bat delima merekah itu hanya komat kamit saja tak bersuara. Dasar pemuda ini seorang yang bijak, maka seolah-olah ia telah dapat membaca segala apa yang terkandung dalam kalbu si gadis sayu ini, maka lantas Lai Ting Hock lah yang memulai berbicara. Oh, kiranya Lopek telah pergi ke sawah, karena temiata cuma adik sendiri yang ada di rumah. Betul lengko, ia telah pergi semenjak pagi-pagi buta, jaiwap O. N. Hang Kiao seperlunya saja dengan muka yang masih menunduk, seraya tangannya mempermainkan benang sulaman yang akan digulungnya. Agaknya adik pandai juga menyulam, Apakah betul demi latihan? Seperti diingatkan, dengan tanpa menjawab gadis ini segera lari untuk mengambil hasil sulamannya yang tadi malam baru saja diselesaikannya. Tetapi, dasar pikiran baru lingelung, ia malah tertegun-tegun di muka meja makan di dapur. Setelah menanusin kekeliruannya, ia segera berbalik, dan kini barulah ia ingat bahwa hasil sulamannya itu, tadi malam ditaruh di biliknya. Dan dengan sebatia lantas lari ke biliknya, kemudian dengan ternyum sedikit, sulaman ini lantas diserahkan ke nadat tamunya dengan tanpa kata-kata. Demi melihat hasil sulaman yang memang sangat indahnya dan yang berlukis keabunga mawar itu, tanpa disadarinya tercetuslah pujiannya si pemuda. Ah, aku tak menduga, bahwa bezel sulaman ini begini indahnya, sesuai pula dengan yang membuatnya. Sungguh tepat pujian ini, sehingga merasuk kelubuk hati si gadis yang membuatnya. Ia tersipu-sipu kemalu-maluan, pipinya yang montok padat itu, dengan mendadak berubah menjadi merah jambu, yang semakin menambah manis luar biasa. Karuan saja, hati si pemuda semakin jadi kebuakan dibuatnya. Sebenarnya maksud kedatangan Le Ting Ho kemari adalah untuk merundingkan sesuatu dengan OEN Hang Kiao, yang sebelumnya kata-katanya telah diatur lebih dulu sedemikian rupa, yang hingga ia telah hafal. Tetapi entah mengapa, setelah berhadapan dengan orangnya, malahan kata-kata yang telah diatur rapi itu macet di dalam dan tak mau keluar juga dari kerongkongannya. Ia pun merasa heran, mengapa sekarang hatinya menjadi sekecil semut menghadapi seorang darah yang selalu di-impi-impikannya ini sehingga segala isi hatinya yang akan dicurahkan di hadapan kekasihnya ini masih tetap tersimpan di dalam kalbunya. Setelah agak lama mengingat-ingat dan menenangkan pikiran, tiba-tiba teringatlah akan sesuatu yang di bawahnya, yakni yang berupa lembaran uang emas di sakunya, kemudian katanya, Adik cu, sebetulnya aku merasa kasihan kepada ayahmu, karena seseorang yang telah berusia lanjut seperti ayahmu itu, mestinya sudah tidak boleh bekerja keras-keras memeras tenaga yang hanya untuk mencari sesuap nasi belaka. Kukira memang betul kata-katamu itu, Engko. Seharusnya ia sudah beristirahat tak perlu bekerja keras membanting tulang. Tetapi apa boleh buat, Engko, sebab ia bekerja keras sebenarnya terpaksa juga, karena tidak ada orang lain yang membantunya. Padahal, kendati ayah bekerja keras pada tiap-tiap harinya, namun hasilnya untuk makan saja tidak cukup. Apalagi kalau ia sama sekali tidak bekerja, lalu bagaimanakah jadinya, jawab O. N. Hang Kiao sambil air matanya mengembelik di pelupuk matanya. Ya, memang itulah yang perlu kita pikirkan, Dik. Sebab aku pun tahu, bahwa biar bagaimanapun ayahmu membanting tulang memeras tenaga, tetapi karena ia mengerjakan sawah orang lain yang sewa tanahnya sangat berat, tentu saja hasilnya jauh daripada cukup. Sebaliknya biarpun hanya sepetak kecil saja sawah itu, tetapi miliknya sendiri, hasilnya pun akan lumajan juga, sahut Le Ting Hock, dan berhenti sejenak sambil memikir-mikir sambungnya lagi, oleh kai enak itu Dik, engkau jangan bersedih hati. Kini aku, membawa beberapa lembar uang emas, usahakanlah supaja uang ini selain untuk melunasi hutang, juga buat membeli tanah untuk bersawah. Maka terimalah dengan hati terbuka, demi kebahagiaan hidup keluargamu selanjutnya. Sehabis kata, Le Ting Hock lantas mengeluarkan puniliti yang berisi uang emas dari sakunya, dan kemudian diletakkan di atas meja. Walaupun dalam hatinya bukan main girangnya serta sangat bersyukur, namun OEN Hang Kiao sebagai gadis yang tahu harga diri, maka seolah-olah ia menolak pemberian itu, tetapi dengan sangat sepannya, Oh, Engkau, sebelumnya ku ucapkan terima kasih yang tak tertinggal atas pemberian itu. Tetapi maafkanlah aku, bahwa dengan sangat menyesal aku tidak dapat menerimanya. Sebabnya, biar bagaimanapun juga aku masih mempunyai orang tua, jadi seyukjanya Engkau berikan saja kepada ayahku, kalaupun Engkau betul-betul ingin menolong keluargaku. Memang dik, tadinya aku pun mempunyai pikiran demikian, yaitu menyerahkan uang ini kepada ayahmu. Tetapi lantaran aku khawatir kalaupun ayahmu akan menolaknya, maka lantasku berikan kepadamu. Jawab pemuda ini menegas, sambil ia membatin, bahwa gadis ini memang berhati sebab kendati miskin, ia tidak mati duwitan. Kemudian katanya lagi, tetapi meski demikian, baiklah uang ini akanku serahkan juga kepada ayahmu, dan nanti sore aku akan datang lagi kemari. Sementara itu, suara bergolaknya air mendidih di dapur terdengar dengan jelas, sehingga mengganggu pula pembicaraan ini. Sebab, OEN Hang Kiau pun segera bangkit dari duduknya, untuk menyiapkan teh panas bagi tamunya. Angin pagi meniup lembut, melewati jendela gubuk ini. Lalu masuklah ke dalam dan kesenempernainkan rambut OEN Hang Kiau yang panjang terurai. Itu, yang ketika itu sudah duduk-duduk lagi menghadapi tamunya. Sedangkan di atas meja telah tersedia cangkir teh panas, secangkir untuk si perjaka sedang secangkir lagi buat ia sendiri untuk mengiringi tamunya. Kedua asik masuk ini hanya berdiam diri saja, tetapi hati mereka saling berpadu dengan mesranya, seolah-olah mereka dapat membaca isi hatinya masing-masing. Hanya kadang-kadang diseling dengan kerlingan metu yang celi dari si gadis ini sambil bersenyum simpul manis sekali, sehingga membuat si perjaka jadi semakin keder hatinya. Mereka masing-masing membiarkan angan-angannya membumbung tinggi kecak rawala, yang seolah-olah keduanya telah menjadi sepasang suami-isteri yang penuh kebahagiaan, sehingga dianggapnya lah bahwa seantaro jagad ini hanya mereka berdualah yang punya. Mereka tersedar dari lamunannya, tetapi tak terasa bahwa tahu-tahu matahari telah berada di atas gubuk itu, yang memancarkan sinarnya yang amat terik. Kemudian Le Ting Hock lantas meminta diri meski sebenarnya agak berat meninggalkan sang gadis yang telah mencuri hatinya ini. Begitu dula keadaan Oen Hang Kiao, ia sangat berat juga melepas si perjaka yang menjadi tambatan hatinya itu. Setelah mengucapkan janji, bahwa nanti sore ia akan datang kemari lagi, Le Ting Hock lalu bergegas-gegas meninggalkan gubuk tersebut. Sore hari itu, seperti biasanya Oen Cox yang baru saja datang dari sawahnya setelah bekerdia sehari-harian. Pada waktu mana, orang tua ini sedang duduk-duduk di kursi reyotnya di dalam gubuknya, sambil melamun memikirkan nasibnya yang bakal datang yang mempunyai hari depan yang gelap gulita. Lain halnya dengan anak gadisnya yang ketika itu sedang duduk pula tidak jauh dari tempat duduk ayahnya. Ta dengan muka berseri-seri menandakan hatinya sedang bersuka, sambil sebentar-sebentar menengok keluar lewat jendela memandangi jalanan yang terbentang di depan gubuknya, yang seolah-olah menantikan sesuatu. Keadaan di dalam rumah ini hening tak ada yang berbicara, masing-masing sibuk mengumbar lamunannya. Sekonyong-konyong pintu diketuk dari luar, dan gadis ini segera lari-lari kecil menuju ke pintu penuh harap, karena mengira bahwa yang datang tentulah kekasihnya yang dinanti-nantikannya itu, yakni Leiting Ho. Tetapi, berbareng dengan membukanya pinta, tiba-tiba meloncat yah ke dalam ketiga orang berseragam hitani yang bertopeng, yang masing-masing memegang golok dan pedang panjang. Seketika itu juga, O. N. Hang Kiao akan menjerit minta tolong, tetapi dengan sebat luar biasa salah satu di antara orang yang bertopeng ini lantas meringkus si gadis sambil mulutnya disumbat dengan sapu tangan yang rupa-rupanya telah disediakan sebelumnya. Keruan saja si gadis ini lantas tak dapat bersuara, selain hanya merontak-rontak akan melepaskan diri dari cengkeraman orang itu, tetapi sia-sia belaka. Maklumlah hanya tenaga seorang wanita yang lemahin, tentu saja tak mampu melawannya. Sementara itu, kedua orang yang lainnya lagi dengan secepat kilat lantas menyambar badan si orang tua yang sedang melamun itu. Dan tanpa mengenal ampun, punggung orang tua ini lantas ditotok kuat-kuat dengan gagang pedang, keruan saja ia lalu mengaduh kesakitan terus tak sadarkan diri. Selanjutnya, kedua tangannya lalu diikat rat-rat ke belakang badannya, kemudian tubuhnya diseret dan diikat lagi pada tiang rumahnya. Kini Oen Hang Kiao sudah tak berdaya lagi, karena kaki dan tangannya telah diikat rat-rat pula, yang selanjutnya dimasukkan ke karung guni yang sebelumnya telah disediakan. Dan dengan hanya memakan waktu yang sangat singkat, gadis ini lantas digendong keluar rumah. Sedangkan pintu gubuk itu lalu ditutup dari luar serta diberi palang dan diikat kuat-kuat, sehingga, walaupun andai kata orang tua itu siuman kembali dan dapat terlepas pula dari ikatannya, toh ia tak akan dapat keluar rumah. Dengan sekejap metu saja, gerombolan penjahat bertopeng ini telah lenyap dari pandangan metu samhil menggendong tubuh Oen Hang Kiao yang dimasukkan ke dalam karung itu, entah akan dibawa pergi kemana. Oh, kini, marilah kita tengok keadaan si pemuda Leiting Hock di rumahnya. Sore itu, ia telah selapu untuk pergi ke rumah Okri Cox yang seperti apa yang telah pemah ia janjikan kepada kekasihnya tadi pagi. Saat itu ia berpakaian mentereng sambil dipinggangnya menyengkelit sebuah golok yang nampak emakin tampan dan gagah. Sedangkan di sakunya telah tersedia beberapa lembar ruang emas yang akan diberikan kepada ayah si gadis titik sambil bersiul-siul riang, ia lantas meninggalkan rumahnya menuju ke art jalan besar. Baru saja ia berjalan kira-kira lima li jauhnya, padahal saat itu ia sedang enak-enaknya memikirkan bagaimana nantinya ia harus berbicara di hadapan ayah Oen Hang Kiao, sekonyong-konyong hujam punturan dengan lebatnya. Keruan saja pemuda ini lantas bingung mencari tempat berteduh. Dan sedang kebetulan sekali, nampaklah olehnya sebuah kelenteng tua yang sudah tak dipakai lagi, yang terletak tidak jauh dari situ. Kemudian, segeralah ia lari-lari kecil Ma'en ujuk ke kelenteng tersebut, dan selanjutnya berteduh di emperan kelenteng yang sebagian besar gentengnya telah banyak yang pecah-pecah dan rontok. Sambil berteduh itu, Leiting Hock lalu melanjutkan memikirkan tentang bagaimana caranya ia harus berbicara di hadapan ayah kekasihnya ini. Selagi enak-enaknya melamun, mendadak saja lapat-lapat ia dengar suara rintihan orang yang seakan-akan dicekik lepem ya ataupun mungkin juga disumbat mulutnya. Memang daya pendengaran si pemuda ini sangat tajan luar biasa, karena ia memang memiliki ilmunya, sehingga dengan cepat dan tepat ia telah dapat menentukan dari mana datangnya suara itu, yang bagi pendengaran lu merah tak mungkin bisa mendengarnya. Dasar ia seorang pemuda yang usilan, yang sok ingin tahu tentang segala peristiwa yang ia dengar ataupun dilihatnya meski hal itu sebetulnya bukan urusannya. Maka berbareng dengan meredanya hujan tanpa pikir panjang, Leiting Vlog lantas memetak ilmu entengkan badan yang sangat tinggi tingkatannya. Dengan sekali menjejak tanah, melesatlah ke atas badan si pemuda ini bagaikan terbang saja layaknya, yang tahu-tahu telah berada di atas genteng. Setelah meloncat-loncat dari atap ke atap lainnya dengan tanpa bersuara sedikit pun, sampailah kini Leiting Vlog berada di atas atap seram di tengah kelenteng tersebut, yang secara kebetulan ada beberapa genteng yang sudah retak-retak sehingga ia dapat melihat ke bawah menyaksilkan keadaan di dalam ruangan ini. Segera nampaklah olehnya ketiga sosok tubuh yang sedang mengelilingi sebuah karung yang terikat. Mereka ketiga-tiganya berseragam hitam dan memakai topeng, sedang dipinggang mereka masing-masing menyangkelit gelok dan pedang panjang. Yang seorang bertubuh sedang, satunya lagi berbadan besar bagaikan sapi saja, sedangkan yang seorang lagi bertubuh kecil jangkung. Salah seorang di antaranya lalu membuka ikatan karung itu, dan berbareng dengan terlepasnya tali ikatan, muncullah sesosok tubuh. Yang terikat kaki tangannya, sedang mulutnya disumbat dengan kain. Kiranya tubuh seorang wanita. Dan dengan sangat tergesa-gesa, tubuh ini lantas digotong oleh dua orang, yang selanjutnya dibawa masuk ke salah sebuah kamar kelenteng, yang rupa-rupanya telah direncanakan dan dipersiapkan terlebih dulu sebelumnya. Kemudian kedua orang keluar dari bilik, sedang yang seorang lagi tertinggal di dalam sembari mengunci pintu kamar ini dari dalam. Dan kedua orang yang keluar ini, lantas duduk-duduk di dekat pintu itu, seakan-akan sedang berjaga. Lei Ting Ho tak sabar lagi, ia ingin tahu apa jegi diperbuat oleh orang, yang, berada di dalam kamar. Cepat-cepat ia melesat, dan jatuh tepat di atas atap bilik itu. Dan dengan hati yang berdebar-debar, ia melihat ke bawah lewat celah-celah genteng yang retak-retak sembari memetak ilmu pentajaman penglihatan. Kemudian nampaklah kini dengan jelas apa yang terjadi di dalam kamar ini. Pada saat itu, wanita yang terikat kaki tangannya dan disumbat mulutnya ini, sedang dibaringkan telentang dalam keadaan masih pingsan. Ia dibaringkan di lantai beralaskan bekas pembungkusnya, sedangkan bajunya nampak koyak-koyak compang camping, yang hingga bagian atas tubuhnya yang terlarang ini kelihatan semua. Orang laki-laki yang berbadan sedang dan bertopeng int, nampak tak sabar menyaksikan keadaan yang demikian itu. Dan dengan dibarengi oleh nafsu minatangnya yang berkobar-kobar, lantas ia menghampiri tubuh ini, kemudian cepat-cepat ia melepaskan ikatan kaki si wanita yang sudah tak titik berkutik itu rupa-rupanya ia akan berbuat mesum, memperkosa tubuh si wanita yang sudah tak berdaya ini. Betapa terkejutnya anti si pemuda yang mengintip di atas genteng, sampai-sampai tak terlukiskan, demi melihatnya bahwa wanita yang akan diperkosa oleh si binatang ini, adalah O. N. Hong. Kiao, kekasihnya. Dan berbareng dengan terlepasnya tali ikatan kaki si gadis yang dilepaskan oleh orang yang bertopeng itu, dengan kekuatan yang luar biasa, Lai Ting-Hok lantas menjejak atap yang diinjaknya. Sangatlah hebat akibatnya, sehingga atap ini runtuh dan hancur berantakan berjatuhan ke bawah. Dan tak kalah pula terkejutnya si orang bertopeng ini, lantaran tak diduga sebetinya bahwa akan terjadi suatu kejadian yang mengagetkan itu. Belum lagi ia tahu apa yang menyebabkannya dan baru sibuk menduga-duga, sekonyong-konyong berkelebatlah suatu bayangan menyambar kepalanya. Dan secepat kilat pula ia menghindar sambil menggulingkan badannya ke lantai. Sesudahnya ia bangkit lagi, segera nampaklah di depannya seorang pemuda tampan sedang bersiap akan menyerangnya lagi. Ketimbang lidah hului, ia ambil putusan untuk menyerang lebih lulu, dan dengan sebat ia menghunus pedang panjangnya lantas menikam ke arah dada lawannya. Tetapi, temiata lawannya ini adalah lawan yang tangguh, sebab begitu ia diserang dan ditusuk dengan pedang ia lantas miringkan tubuhnya, sehingga serangan ini menumbuk udara kosong. Sesaat si orang bertopeng ini akan menarik pedangnya, mendadak sontak pergelangan tangannya yang memegang pedang kena sabutan tangannya si petnuda tampan itu, sehingga pedangnya terlepas dan terpental jauh. Belum lagi ia dapat berdiri tegak, lawannya telah mengirimkan tendelangan ke arah tulang rusuk dengan dasyatnya hingga menimbulkan kesiuran angin keras. Tetapi si orang bertopeng ini dapat menghindar ke samping sambil menghantam punggung lawannya. Lei Ting Ho melihat pedangannya gagal dan kini malah berganti diserang, maka pukulan tangan lawannya yang tiba-tiba itu Bukannya dihindarinya, melainkan dengan tenangnya malah menangkis dengan kedua belah tangannya yang disilangkan ke atas, dan prok, kedua belah tangannya beradu. Hebat akibatnya, Lei Ting Ho dengan memergunakan tipuan ini, selain ia telah dapat menangkis pukulan lawan H, bahkan dapat pula meminjam tenaga musuhnya untuk mementalkan kembali musuhnya itu, jadi lawannya ini seperti menubruk per saja layaknya, sehingga kalau lawannya memukul dengan keras, ia akan terpental pula dengan keras. Begitu juga keadaan orang yang bertopeng itu, begitu ia menghantam punggung lawannya dengan sekuat tenaga, dan begitu pula lah ia lantas terpental jauh ke belakang sampai beberapa langkah, yang akhirnya jatuh telentang. Belum lagi ia bisa berdiri lurus, tiba-tiba plok-plok, punggungnya kena terhajar sampai dua kali, sehingga ia terpelanting dan jatuh tengkurap tak berkutik lagi. Tatkala Lei Ting Ho akan membalikan badan untuk menolong kekasihnya, sekonyong-konyong beruk, pintu kamar ini jatuh berantakan roboh ke dalam dan berbarat dengan robohnya pintu, muncullah kedua orang bertopeng yang tadi berjaga di luar, sambil masing-masing memegang pedang yang berkilat-kilat cahajanya. Dengan secara berbareng, kedua orang ini lantas menyerang bersama-sama ke arah Lei Ting Ho. Menghadapi kedua lawan yang masing-masing bersenjata ini, padahal saat mana sebetuinya ia sudah sangat lelah setelah bertempur melawan musuhnya yang telah keok itu, maka Lei Ting Ho agak keripuhan juga. Maka cepat-cepat ia menghunus goloknya untuk menangkis serangan itu. Setelah beberapa gebrakan telah berlalu, kini taulah Lei Ting Ho bahwa lawan satunya yang berbadan besar ini sebetulnya ilmu. Silatnya beluin begitu lihai. Terlintas di pikirannya bahwa sebaiknya ia ditundukan lebih dulu, dengan demikian nantinya hanya tinggal satu lawan satu. Memperoleh pikiran demikian, segeralah ia mulai menyerang dengan dasyatnya ke arah orang bertopeng yang berbadan besar itu. Dengan mempergunakan tipu dan ilmunya yang sangat lihai, maka baru satu gebrakan saja lawannya ini telah dapat dipukul rubuh. Kini lawannya tinggal seorang, tetapi kali ini ia menghadapi lawan yang tidak enteng, yang sangat tinggi ilmu silatnya. Maka di dalam menghadapinya, Lei Ting Ho sangat hati-hati dan nampak serius. Pertarungan telah berjalan beberapa jurus lamanya, sedang kini nampak sekali Lei Ting Ho di bawah angin, sehingga sekarang sifatnya hanya mempertahankan diri belaka. Pada suatu ketika, pemuda ini mengadakan serangan balasan sambil goloknya berkelebat menikam ke arah lambung lawannya. Tetapi siorang bertopeng yang bertubuh kurus jangkung ini, mendapat serangan tersebut bukannya mengelak, sebaliknya pedangnya malah ditempelkan di atas golok Lei Ting Ho, yang hingga kedua senjata ini melekat jadi satu seperti ada besi beraninya. Dengan tidak menggerakan badannya, orang bertopeng ini lantas gerakan tangan kiri dan kaki kanannya. Sambil tangan kirinya digetar-getarkan dan kaki kanannya diangkat, bersamaan itu pula Lei Ting Ho merasakan, bahwa golok yang dipegangnya semakin bertambah berat, sedang ujung pedang lawannya kini menempel tepat pada gagang goloknya. Kemudian nampak badan si orang bertopeng ini mendesak maju sambil berjongkok sedikit. Kini Lei Ting Ho merasakan seolah-olah golok yang dipegangnya seperti lebih satu kental beratnya, sehingga ia tak kuasa memegangi goloknya lebih lama. Lagi. Sementara itu matanya merasa berkunang-kunang, dan goloknya pun segera terlepas dari genggamannya. Dan berbareng dengan itu, kaki kanan si orang bertopeng telah menyapu betis Lei Ting Ho yang hingga jatuh terpelanting ke lantai. Selanjutnya orang bertopeng ini lantas mengayunkan tinggi-tinggi pedang panjangnya untuk membabat leher lawannya. Saat itu Lei Ting Ho telah membatin, kini tibalah saatnya aku mesti mati. Oh, selamat tinggal kekasihku, aku mati demi kau. Titik. Ia telah memejamkan matanya rapat-rapat, dan sebentar lagi tentulah pedang lawannya itu telah memenggal lehem ya. Tetapi selama ini ia menjadi heran luar biasa, karena mengingat Pak pedang itu belum juga menyentuh lehem ya. Cepat titik, cepat ia membuka mata, dan terlihatlah olehnya siorang bertopeng itu telah jatuh terpental keluar kamarlah. Semakin heran dibuatnya, lantaran melihat pula bahwa kedua orang yang bertopeng yang telah direbohkan itu, kini telah siuman dan buru-buru merat bersama-sama orang bertopeng yang hampir saja memenggal lehem ya itu. Mereka pun lantas angkat kaki panjang meninggalkan kelenteng tersebut sambil lari pontang-panting. Setelah Liting Hoa dapat berdiri lurus, kemudian ha-ha-ha, ha-ha-ha, terdengarlah suara tertawa riuh di belakangnya. Sesudah ia menoleh, temiata yang tertawa ini adalah kedua sahabat karibnya yang setia, Soh Lo Sing dan Lo Chiae Sian. Segera berlarilah ia menghampiri kedua kawannya itu sambil kedua-duanya dirangkul kuat-kuat. Kemudian katanya, Oh, kawan-kawanku yang baik hati. Sungguh, suatu pertolongan yang sangat tepat waktunya, lantaran, andai kata terlambat sedetik saja, tentulah kalian tak mungkin dapat menjumpai aku lagi dalam keadaan masih hidup. Oleh karena itu, dengan hati yang tutus ikhlas, aku mengucap terima kasih sebesar. Besarnya atas pertolonganmu itu, yang hingga aku percaya, bahwa tak mungkinlah kiranya aku dapat membalas segala budi baik kalian itu. Ah, terima kasih kembali, Engkolei. Janganlah memikir jen, bukan-bukan, karena memang sudah seharusnya lah kita hidup di dunia ini saling tolong menolong tanda seru. Tentang mengapa pertolongan itu sampai tepat pada waktunya, adalah karena kehendak Tuhan belaka, yang berarti Engko memang belum saatnya untuk meninggalkan dunia yang penuh pengkhianatan. Tuhan jawab Soho Sing dengan penuh perasaan. Lalu, bagaimanakah mula-mulanya sehingga kalian bisa mengetahui kalau aku berada di dalam kelenteng ini, tanya Le Ting Ho. Oh, tentang itu. Tapi sejok janya nanti saja setelah kita berada di tempat yang agak aman, yang hingga kita bisa saling mengisahkan pengalamannya masing-masing dengan leluasa yang lebih penting, sekarang Engko Lei supaya segera menolong Nona OEN, jawab Lo Ciesian mengingatkan.